Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar hari ini anak-anak Kaifahalu Ya jawabnya Anak bihoir Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Hari ini kita akan membahas Mengenal huruf sambung Yang huruf awal Yang huruf awalnya sama Namun sebelum kita belajar Marilah kita berdoa Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilma Warzuqani fahma Waja'alni minas sholihin Amin ya rabbal alamin Nah disini ustazah punya huruf bak Huruf bak bisa ditulis di awal kalimat Di tengah maupun di akhir kalimat Jika ditulis di awal dan di tengah Huruf bak hanya separuh saja Dan ketika berada di akhir Huruf bak ditulis penuh Contohnya seperti gambar yang sudah ada di layar Coba kalian perhatikan Biar lebih mudah kita langsung masuk ke contoh aja ya Disini ustazah punya contoh bak jika berada di awal kalimat Baitun 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 Bak ada di awal kalimat Jadi penulisannya hanya separuh Baknya ditulis hanya separuh Kemudian disambung dengan huruf yang belakangnya Selanjutnya huruf bak jika berada di tengah kalimat Contohnya labanun 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 Baknya ditulis hanya separuh Nah pasti kalian bertanya-tanya Kenapa ustazah huruf bak jika berada di depan kalimat Atau di tengah kalimat ditulis hanya separuh Jadi jawabannya agar bisa disambung dengan huruf setelahnya Kemudian ada huruf bak jika ditulis di akhir kalimat Bagaimana ustazah cara penulisannya Bak tidak ditulis separuh Utuh Seperti contoh kolbun Baknya utuh ditulisnya Karena tidak disambung dengan huruf setelahnya Selanjutnya ustazah punya contoh lagi Ada 3 huruf bak alif dan bak Coba kalian sambungkan Nah setelah kalian sambungkan hasilnya jadi seperti ini Baknya ditulis separuh kemudian disambung dengan alif Dan bak yang terakhir ditulis full Ditulis penuh Babun Jadinya babun Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di LKS masing-masing Sekian dari ustazah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh